Intro Warga Sintang Kalbar digegerkan dengan peristiwa ikan monster yang menyerang tiga pelajar saat mereka sedang mandi di sungai Pasca kejadian serangan ikan tapah, masyarakat pun takut beraktifitas di sungai Warga merasa takut menjadi korban kebuasan ikan monster tersebut Tidak hanya anak-anak, para orang tua pun khawatir Beruntung, ada seorang warga yang memberanikan diri pasang jebakan untuk menangkap ikan tapah itu Namanya Pak Sabli, dia membuat budu, alat penangkap ikan tradisional terbuat dari bambu Syukurlah, ikan masuk perangkap dan tertangkap sekitar lima hari lalu Salah satu tokoh warga, Bonarfon menjelaskan usai ditangkap, ikan tapah raksasa itu dibawa oleh kerumah salah satu warga Warga lalu menimbang ikan itu dengan cara menggantung Beratnya mencapai 42 kg Kondisi terakhir setelah ditangkap, saya lihat ikan tapah itu dipotong warga Sudah tahu, apakah dijual atau dibagikan atau dimasak, katanya Camat Ketungau Tengah, dakun membenarkan peristiwa serangan ikan tapah terhadap 3 orang pelajar SMP saat berenang di Sungai Antu, Nanga Merakai Kecamatan Ketungau Tengah Berdasarkan keterangan tenaga medis puskesmas Merakai, ikan yang menyerang pelajar adalah ikan tapah Ya, itu memang ikan tapah Camat menambahkan memang sebelumnya kejadian ini sempat membuat masyarakat ketakutan dan khawatir ketika ingin ke sungai Namun, pasca ikan tapah ditangkap oleh warga, aktivitas masyarakat kembali normal seperti biasa Kendati demikian, Pak Camat menghimbau warga agar tetap berhati-hati dan waspada kalau mandi ke sungai Terutama bagi anak-anak yang suka mandi dan berenang di Sungai Antu Terima kasih telah menonton video dari Info Unik dan Kreatif Channel Jangan lupa klik subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih